Sosial Etiquette Oke, mari kita mulai apa saja Sosial Etiquette dalam dance Yang pertama, Makeup Makeup merupakan salah satu bentuk etiquette saat mempersiapkan sebuah perform dance Contohnya seperti ini Dan bukan malah seperti ini Makeup, ngapain? Gue udah ganteng Salah, meskipun memiliki wajah ganteng, tetap saja harus makeup Karena apabila tidak makeup, wajah akan terlihat lebih lesu, pucat, dan tidak berenergi Dan pastinya ini merupakan poin penting yang akan dinilai oleh juri pada saat lomba Nomor dua adalah menggunakan kostum Kostum adalah sebuah busana yang menjadikan konsep atau ciri khas bagi sebuah tim pada saat perform Untuk mengganti kostum pun ada etiketnya Contohnya seperti ini Dan bukan malah seperti ini Poin ketiga adalah latihan Atau biasa yang disebut sebagai marking gerakan Latihan sangat penting dilakukan sebelum perform berlangsung Gunanya untuk mengingat kembali kore yang akan ditampilkan Contohnya seperti ini Dan bukan seperti ini Dan tidak boleh melakukan latihan di tempat terbuka atau tempat umum Karena akan mengganggu kenyamanan orang lain di sekitar Seperti ini Poin keempat adalah keluar masuk steaks Pada saat peserta ingin memasuki atau menaiki dan meninggalkan steaks Maka sangat perlu untuk diperhatikan etiketnya Dimulai dari cara berjalan dan sikap tubuhnya Contohnya seperti ini Dan bukan seperti ini Poin nomor 5 adalah evaluasi Nah setelah kita sudah selesai perform Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah evaluasi Untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki Dan menentukan planning ke depannya seperti apa Contohnya seperti ini Dan bukan seperti ini Itu juri sotoi banget sih Mentang-mentang juri Tapi komentar gue enggak-enggak Dasar Itulah beberapa poin sosial etiket dalam band Sebelum dan sesudah perform Baik itu hanya perform dalam sebuah acara Atau dalam sebuah lomba Halo guys Tadi kalian sudah melihat beberapa poin penting sosial etiket dalam dance Kenapa sih dance juga harus memiliki etiket? Karena dance itu merupakan sebuah profesi Profesi pasti menghargai kita untuk berinteraksi dengan orang lain Karena kita harus berinteraksi dengan orang lain Bahkan dari itu kita harus memiliki etiket dalam bersosialisasi Nah bayangkan anda adalah seorang dancer yang bertalenta dan profesional Tentu saja anda harus memiliki etiket yang baik Apalagi jika anda sudah diberikan atau ditawarkan oleh sebuah instansi atau perusahaan untuk bekerja sebagai dancer mereka Jika anda tidak memiliki etiket yang baik Tentu saja mereka tidak akan memandang anda dengan baik juga Nah lain kasus Bagaimana jika anda seorang dancer Dan anda mengikuti sebuah event dance competition Seperti yang dijelaskan di awal Kalau kita ini membahas tentang sebelum dan sesudah perform kan Nah bagaimana jika anda seorang dancer Yang sudah mengikuti lomba Tapi anda tidak memiliki etiket Bayangkan saja kalian sudah berada di stakes Kalian sudah perform Perform kalian bagus banget Perfect Semuanya dapat Tapi kalian tidak punya etiket Pastinya kalian akan dilihat lebih minus dibandingkan peserta lain oleh juri Kenapa kalian tidak memiliki etiket Nah oleh karena itu Kalian harus memiliki etiket Bayangkan saja jika kalian hanya Kalian bisa kalah hanya karena tidak memiliki etiket Who knows Oke sekian beberapa poin sosial etiket dalam dance Saya Stephen Halim dan rekan saya Willa Winanta Semoga video ini dapat bermanfaat bagi anda semua Bye I just can't live anymore like this My heart just opened up the door again Just watch me fly as I spread my wings Don't ask me why cause there are too many things And now we're standing on the edge Looking like here we go again Woke up as you're free As you're free As you're free As you're free I woke up as you're free As you're free As you're free I woke up as you're free Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!